Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya bertemu langsung dengan sekutu dekatnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Putih Amerika Serikat, Kamis 25 Juli itu, Biden mendesak Netanyahu agar segera melakukan gencatan senjata. Jurubicara Gedung Putih mengatakan Biden nilai tindakan Israel di Gaza berlebihan. Terkait hal tersebut, Biden pun mengancam akan menahan beberapa transfer senjata baru dan menekan Netanyahu untuk segera membawa pulang para Sandra. Selain Biden, desakan serupa juga disampaikan oleh wakilnya Kamala Harris. Kandidat Capres Partai Demokrat itu mengatakan pada Netanyahu bahwa ia memiliki kekhawatiran serius atas jatuhnya korban jiwa. Hal inilah yang kemudian membuat Kamala berjanji akan membantu Israel dan Hamas mencapai kesepangatan gencatan senjata demi meringankan penderitaan warga sipil Palestina. Kamala Harris dalam pernyataannya selesai pertemuan mengatakan bahwa semua pihak tidak boleh tinggal diam atas penderitaan yang dialami oleh warga Palestina. Ia menekankan bahwa perang sudah seharusnya berhenti. Ada pun sikap dari Harris atas tragedi di Gaza yang disebabkan oleh sekutu AS itu menimbulkan pertanyaan apakah ia akan lebih agresif atau tidak dengan Netanyahu jika terpilih dalam pilpres Amerika Serikat. Namun sejauh ini, para analis menilai ada kemungkinan bahwa Harris tidak akan memberikan dukungan penuh pada Israel seperti yang diinginkan Netanyahu. There has been hopeful movement in the talks to secure an agreement on this deal. And as I just told Prime Minister Netanyahu, it is time to get this deal done. So to everyone who has been calling for a ceasefire, and to everyone who yearns for peace, I see you and I hear you. Thanks to the leadership of our President Joe Biden, there is a deal on the table for a ceasefire and a hostage deal. And it is important that we recall what the deal involves. The first phase of the deal would bring about a full ceasefire, including a withdrawal of the Israeli military from population centers in Gaza. In the second phase, the Israeli military would withdraw from Gaza entirely, and it would lead to a permanent end to the hostilities. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.